Dewi Persik Siapa itu? Dennis lah di tag Kenapa? Ya biasa lah biar dia tau, adab Ya kan Ya kayak Mas Rian kan dinyoloting Kita semua dinyoloting Padahal kita kan udah briefing sebelumnya kan Dan dia pun juga setuju dengan komitmen kita Tapi ternyata dia sendiri yang pergi meninggalkan kita ya kan Tapi kamu kemarin samperin ke rumahnya sama Lucinta Luna ya? Iya Ya sekarang kita gak akan mungkin melakukan sesuatu hal yang bodoh lah Kalau misalkan kita nyamperin ke rumahnya maunya dia tuh apa Apa iya tiba-tiba orang langsung mau gebukin, mau gini kan Gak mungkin sekitar negara hukum disini Apalagi kamu kan udah pengalamannya luar biasa ya? Ya bener gitu Apalagi keluarga kita semua keluarga yang ngerti tentang hukum Gak mungkin lah kita mau kotor di tangan kita dengan hal-hal yang negatif Jadi ya kita cuma pengen ketemu Maunya apa sih? Ngapain keluar-keluar di sosmed ada apa masalahnya gitu Dan aku udah bilang jam 10 habis pagi-pagi ambiar kita mau ke sana Ternyata dia jam 10 katanya ART-nya udah pulang gitu Oh udah pergi Gak di rumah ya? Gak di rumah katanya janjian sama Mas Daddy padahal Mas Daddy bilang sebenarnya syuting habis siang gitu Masih ada waktu berarti ya? Masih ada waktu harusnya bisa tungguin gitu loh Ya tapi ya mungkin caranya dia menyelesaikan masalah di sosmed gitu Ya udah lah capek kalau ngurusin begituannya Maksudnya kita yang dewasa yang ngalah Karena segala sesuatu itu kita ngomong aja Kayak Mas Rian tadi ketemu sama Om Joni Langsung bertetap muka ngomong selesai kan? Jadi gak perlu sampai harus keluar-keluar terus di sosmed dan yang lain ini bla 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 Aduh Oke Dewi Persik pesannya buat Denis itu apa? Pesannya aku bukan hanya buat Denis aja Tapi buat anak-anak muda dimanapun kalian berada Nomor satu itu harus bisa pakai sopan santunya gitu Karena apa? Kalau kamu ingin dihormati harus bisa menghargai orang lain Ya kalau kita kan aku masih sempat manggil sayang tuh Sayang dengerin dulu oh papi Uya gitu Aku masih sempat kayak gitu kemarin ketika datang Ada kan jejak digitalnya hasil rekamannya Tapi ya dia nyolot Ya intinya adalah saya sebagai manusia biasa ketemu sama setan ya saya bisa bahasa setan Ketemu sama manusia ya saya pakai bahasa manusia Ya ketemu malaikat ya kita pakai bahasa malaikat Bahasa tubuh ya pakai ada bahasa tubuh Jadi terserah kita mau berhadapan dengan orang siapa dengan menggunakan bahasa apa Intinya kan ya seperti itu Oke satu kalimat buat Denis Hey Denis titik 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 Gak perlu ya ada kalimat apapun buat dia gitu Ya kalau kamu pingin langgang di dunia entertainment Ya ayo kamu tunjukin karyamu tuh apa gitu Karya nomor satu tuh disini tuh karya gitu Jadi itu adalah contoh yang baik buat generasi muda yang akan datang Kalau misalkan karyanya ngebacot ya sampai kapan sih bacotan itu gitu Kalau harusnya tuh ya karya contoh lah Kayak Mas Rian dengan kecerdasannya Bisa nge-host dengan baik Dengan ilmu pengetahuinya di bidang apapun Nah begitu pun aku sebagai seorang entertain Entertain tuh apa sih Maksudnya di bidang nyanyi Misalkan ya aku dengan latihan bernyanyi Latihan menari Latihan-latihan yang mele Kalau dia ngebacot-ngebacotnya itu apa Kalau ngurusin orang takutnya nanti bahaya gitu loh Membahayakan diri sendiri Buat siapapun yang lagi trending Ingat jangan cuma mikirin trending Karena ada kata ending dalam kata trending ya Itu betul sekali Makasih ya Mas Rian Sampai jumpa Sampai jumpa